Pengembangan potensi yang dimiliki suatu daerah harus berani dilakukan. Salah satunya pengembangan sektor pariwisata yang dapat dijadikan sebagai daya juang untuk bertumbuh. Daya tarif pariwisata di Indonesia hanya terfokus pada daerah yang sudah dikenal luas. Hal ini disebabkan masih banyak keindahan wisata yang belum terjemah secara maksimal. Pangandaran salah satunya memiliki pantai yang indah serta pasukan ikan yang melimpa perlu didukung dengan infrastruktur yang kuat. Hal tersebut menjadi perhatian bagi Ketua Umum Partai Perhindo Harita Nusudibyo saat berdialog dengan para nelayan di Pantai Batu Karas, Pangandaran, Jawa Barat. Bagaimana Partai Perhindo bisa bantu mungkin kita akan bantu berumus. Bagi masyarakat tahu bahwa Pangandaran harus sempat bisa dendam. Tapi tentunya ini akan menjawab daripada pemerintah daya. Kemudian dari sisi nelayan, kami akan bantu mereka juga dengan tambahan perahu. Sebanyak lima perahu diberikan kepada nelayan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di pesisir pantai dalam menunjang potensi perikanan. Hal tersebut merupakan wujud pinaan Partai Perhindo kepada kelompok nelayan sejahtera dan kelompok pariwisata di bawah naungan DPD Kabupaten Pangandaran. Selain itu guna mengokohkan fondasi partai hingga ke tingkat dasar, HT melantik 672 pengurus TPS se-Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Harapannya kader mampu bekerja militan dalam menggapai tujuan partai. Pembentukan TPS otomatis Partai Perhindo lebih dekat dengan masyarakat, lebih bisa berinteraksi. Maka program-program apa yang ada di masyarakat yang bisa diakselerasi oleh Partai Perhindo ya kita akan melaksanakan. Di akhir kesempatan, HT menerima deklarasi dari Perkumpulan Masyarakat Tani Hutan Nusantara yang antusias mendukung program-program Partai Perhindo. Salah satunya penghijauan serta produktivitas yang dibutuhkan secara besar-besaran. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Tim Liputan, MNC Media melaporkan. Terima kasih telah menonton!